Halo teman-teman, selamat malam. Wah ini malam hari ya teman-teman, saya bikin video ini. Jadi, tanggal 28 Mei malam hari. Saya menemukan berita terbaru Breaking News. Ini Breaking News teman-teman ya. Setelah latihan perdana Timas Indonesia, ini belum semuanya kumpul pemain yang diundang atau yang dipanggil ya. Ada 22 yang hadir baru 18. Ini di sini ada yang citra 1, teman-teman ya. Yang casauri itu citra sampai dibopong saat latihan. Nah ini belum ada kepastian itu citranya seperti apa berat atau enggak ya. Saya mau Breaking News kan tentang berita yang mengejutkan nih teman-teman dari Sintayong ya. Jadi, Sintayong ini memastikan J.I.J.S. akan absen saat melawan Irak. Wow ini kejutan teman-teman ya. Kejutan ya. Sintayong diwawancara nih berita nah teman-teman ya. Tentang kemungkinan J.I.J.S. ini enggak akan bermain saat melawan Irak. Waduh. Pemen belakangnya gimana nih Indonesia teman-teman. Padahal J.I.J.S. itu adalah back terbaik saat ini. Ya kan? Back terbaik. Sedangkan dia hampir dipastikan ya kata Sintayong enggak akan membela timas. Karena dia harus bermain final ya di seri B yang kalau dia menang di playoff itu akan promosi ke seri A di Italia teman-teman. Di klubnya di Venesia. Ini yang Aduh pasti banyak yang was-was ya penggemar timas. Di saat J.I.J.S. dirasa mumpuni untuk menjadi back timas Indonesia dikabarkan saat melawan tim kuat Irak malah enggak main nih. Sintayong tambah gimana nih ya. Tapi Sintayong kan selalu pede teman-teman ya. Walaupun kadang-kadang ada pemain andalannya enggak main tapi dia tidak menunjukkan bahwa dia khawatir ya. Padahal ya kalau menurut saya sangat disayangkan kalau memang benar J.I.J.S. ini enggak bisa main ya teman-teman. Nah terus siapa penggantinya kira-kira ya? Elkan kayaknya udah enggak mungkin dia. Elkan kayaknya enggak mungkin ya. Karena wawancara terakhir Sintayong ketus banget jawabnya. Dicanya wartawan gimana kabarnya Elkan kenapa enggak dipanggil? Sintayong menjawab tanyakan saja pada Elkan dia yang lebih tahu. Jawabannya kan ketus itu. Kalau kita artikan jawabannya kata-katanya ya silahkan tanya saja ke Elkan. dia yang lebih tahu. Jadi Sintayong enggak mau pusing. Singkat saja jawabannya. Berarti ada dua bebek yang posturnya tinggi-tinggi enggak melihat Timnas Indonesia saat melawan Iran. Itu yang pertama teman-teman. Yang kedua Jordi Ahmad belum datang. Ya hari ini belum datang. Yang belum datang itu ada empat ya. Jordi Ahmad, Justin karena masih ada jadwal. Pratama Arhan. Terus ada lagi siapa ya tadi ya? Saya baca ya. Nah jadi baru ada 18. 18 cedera 1. Berarti 17. Ya teman-teman tuh. Masih perutuh pemain tambahan. Masih perutuh teman-teman. Beknya ini loh. Beknya. Nah ada kabar lagi nih teman-teman. Berita banyak nih hari ini tentang Timnas ya. Verdong dan Jinriven hari ini sudah diumumkan surat dari presiden sudah sampai ke DPR. Tinggal mau dikebut enggak nih waktu tinggal satu mingguan lagi nih. Ya. Sumpah, paspor, dan pindah federasi. Sedangkan nama harus masuk tujuh hari sebelum pertandingan ya. Ya kan berat lagi tuh teman-teman. Waktunya mepet. Kemungkinan Verdong akan main saat melawan Filipin teman-teman. Ya kemungkinan. Ya ini berita-berita mengejutkan semua nih teman-teman. Ya. Yance cedera saat latihan. J.I.J.S. enggak main saat melawan Irak. Elkan juga enggak datang karena enggak diundang. Terus empat pemain belum datang ya Justin, Arhan, Jordi Ahmad satunya lagi siapa tadi ya. Itulah kurang lebih teman-teman ya Breaking News. Yang pasti kalau sampai J.I.J.S. enggak main kita merasa waduh gimana gitu ya. kehilangan ya teman-teman. Oke update lagi nanti Breaking News Breaking News yang lain teman-teman di Buat Makan TV pasti masih banyak Breaking News karena memang semakin mendekat ke hari H banyak berita-berita penting tentang Timas Indonesia teman-teman yang kita harus update ya. Itu saja terima kasih sampai jumpa.